Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat datang kembali di channel kami Kembali pada episode menganalisis kasus Subang Pada episode kali ini, admin akan sedikit mengasumsikan kejanggalan dari pelaku berdasarkan temuan polisi Kejanggalan yang pertama, korban Amalia saat ditemukan dalam kondisi tidak pakai busana Tapi tidak ada indikasi pemerkosaan Tapi kita tidak mengetahui hal pasti jika pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual kepada korban Amel Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh Mohon luangkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Korban anak dan ibu itu ditumpuk di bagasi mobil Toyota Alphard Yang diparkir di rumah Saat ditemukan, mayat Amalia justru tidak pakai baju Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebuah asumsi Dan asumsi ini bisa 100% salah Bisa dipercaya dan tidak Misteriusnya pelaku dalam kasus ini semakin menjadi Karena meski mayat Amalia mustika ratu ditemukan tanpa busana Justru polisi tidak menemukan adanya pemerkosaan terhadap Amel Dari hasil olah TKP dan otopsia dilakukan oleh tim forensik, Tuti dan Amalia meninggal dini hari Dari kedua korban, ada selisih 5 jam kematian sang korban Kejanggalan yang kedua, ada uang 30 juta rupiah di dalam rumah tapi tidak diambil oleh pelaku Diasumsikan, tujuan dari pelaku ini bukan untuk mengambil harga milik korban Tapi melainkan hanya untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amel Dari berita admin sebelumnya, tujuan utama atau sasaran utama pelaku ini hanya Tuti Namun karena Amel mengetahui hal tersebut Maka Amel ikut dihabisi oleh pelaku Oleh karena itu terdapat selisih kematian terhadap kedua korban Menurut informasi yang admin dapatkan, uang 30 juta rupiah merupakan uang gaji guru di SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang Seperti diketahui, Amalia merupakan bendahara yayasan bina prestasi nasional yang mengepalai sebuah SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang Kejanggalan yang ketiga, Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban juga tidak diambil oleh pelaku Toyota Alphard, tempat ditemukannya kedua mayat anak dan ibu tersebut nyatanya tidak diambil oleh pelaku Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebut kematian anak dan ibu itu diduga bukan karena perampokan atau pencurian dengan kekerasan Mungkin sebelumnya, pelaku ingin membuang kedua korban dengan menggunakan mobil Alphard Namun dikarenakan waktu yang menjelang pagi, membuat pelaku buru-buru untuk segera meninggalkan kedua korban di dalam bagasi Disclaimer Admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan Dan ada asumsi admin yang bisa saja salah, mohon maaf bila ada salah kata yang terucap Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga imun agar tetap sehat, perbanyak berpikir positif Admin Infus disini, sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jij gak nonton, jangan lupa